Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ocah M Channel Habib Rizik Kecokowi Ulama dikriminalisasi Duluan pesantren apa NKRI Suara.com Imam Besar Front Pembela Islam FBI Habib Rizik Sihab meminta agar pemerintah berhenti melakukan kriminalisasi ulama dan aktivis Habib Rizik mengatakan hal ini menjadi salah satu syarat agar pihaknya bisa berrekonsiliasi dengan rezim pemerintahan Jokowi Dalam siaran video Front TV, Habib Rizik menerangkan ulama dan santri merupakan separuh komponen dalam proses pembentukan negara yang harus pemerintah ingat Dilihat dari sejarahnya keberadaan ulama dan santri lebih dulu ada daripada Indonesia Pun demikian dalam proses pembentukan negara mereka juga ikut andil di dalamnya Oleh sebab itu Habib Rizik mendesak agar pemerintah senantiasa memahami posisi ulama Dilihat dari rekam jejak dan sumbang sihnya bagi bangsa Indonesia Sebelum NKRI ada jauh sebelum Indonesia ada buka sejarah siapa yang melawan penjajah Ulama dan santri tutur lukas Habib Rizik dilansir Youtube Front TV Habib Rizik memberi contoh beberapa tuanya pesantren dibandingkan Indonesia Dia menyebut sejumlah nama pesantren tua diantaranya pondok pesantren Mustafa Wiah di Sumatera Utara yang usianya ratusan tahun Pondok pesantren Sidokiri Jawa Timur yang usianya sekitar 300 tahun Dan pondok pesantren tambak berat beras yang usianya 200 tahun Kemudian Habib Rizik kembali melempar tanda Tanya bernadat candaan kepada publik yang menontonnya seolah menegaskan pernyataannya Artinya duluan pesantren atau NKRI Pejabat sekarang atau Kiai Jadi jangan begitu sudah merdeka dapat jabatan gaji tinggi enak-enakan kata Habib Rizik Eh ulama dikriminalisasi yeee Jadi keluar lagi sudah kangen 3,5 tahun gak keluar-keluar Tandasnya Habib Rizik ajak Jokowi berdamai dan rekonsiliasi Habib Rizik siap mengajak pemerintah Jokowi rekonsiliasi dan berdamai Namun itu akan ia lakukan jika pemerintah membebaskan para Habib Yang terjerat kasus hukum dan di penjara Habib Rizik meminta pemerintah membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Basir Dan terpidana kasus kekerasan Habib Bahar bin Smith Hal ini dikatakan Habib Rizik dalam ceramahnya di depan pendukungnya di Markas Petamburan Jakarta Habib Rizik menekankan agar pintu dialog dibuka luas supaya terwujud rekonsiliasi Tokoh sentral EP itu menekankan dialog bukan monolog Kita siap rekonsiliasi Siap damai ahlan wasalan Tapi bebaskan para habaib dan aktivis kita Bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir Habib Bahar bin Smith Dr. Sahganda Nainggolan Anton Permana Bambang Nur Hidayat Bebaskan para buruh mahasiswa pelacar yang penuhi ruang tahanan Ucar Habib Rizik dikutip dari siaran Front TV dikutip Kamis 12 November Setelah kriminalisasi itu dihentikan maka Habib Rizik siap dialog dengan pemerintah Mau dimanapun kapanpun sampai berapa dialog dijatuhatkan Habib Rizik bakal siap Pemerintah inginya apa dari umat dan habaib serta ulama Mau bicara berjam-jam kita siap Bukan monolog ya Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah dan apa keinginan umat jelasnya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!